Perawatan dalam merawat sutup-sutup yang ada di situ, pertama dari gangguan semut, harus dalam pemeliharaan atau tiangnya dikasih oli bekas di tiang penyangga. Juga dari asap-asap pembakaran sampah mungkin harus terlalu dekat. Selamat pagi, menjelang siang guys. Ini selamat datang di pekenakan lebah kelanceng, sampah suamili, sampah suamili, pada hari Jumat yang penuh berkah ini kami lagi memanen dengan posisi. Ya inilah madu lebah kelanceng, sampah suamili, yang sudah berjalan 2 tahun dikenaknya, alhamdulillah. Ini wow, ini bagus banget ini dengan hasilnya, madu lebah kelanceng asli dan murni. Ini dari proses penanggaran sampai panen ini berapa bulan? Ini sampai 3 bulan, kadang 4 bulan. Tapi kalau kita lena tidak perlu dipanen, nanti kering. Karena apa? Si lebah sendiri yang mengonsumsi madu tersebut. Karena kelanceng itu membuat madu sebenarnya tidak buat manusia itu, buat konsumsi sendiri. Jadi kalau saya sampai lewat, itu sudah mengering. Nah ternyata dimakan lagi atau dikonsumsi oleh lebah-lebah tersebut. Itu seperti itu. Ini bening, madu yang sudah mateng itu warnanya bening. Kalau yang ini masih kuning-kuning ini belum mateng. Ini baru namanya. Tapi yang putih ini ya? Yang ini telur-telur madu telur. Ini adalah salah satu pakan lebah kelanceng. Ini dengan tumbuhan yang bahasa jawabannya itu bunga air mata pengantin. Yang sengaja saya tanam sebelum peternakan ini kita bangun. Jadi pakan dulu. Karena lebah-lebah itu butuh makanan-makanan. Juga dari pohon-pohon yang lain seperti pohon kelapa, juga pohon yang lainnya yang mengandung jatih pemanis. Itu seperti itu. Jadi intinya yang lebih utama adalah bunga air mata pengantin. Untuk sekeliling rumah lebah kelanceng di sini. Ini perawatan dalam perawat sudut-sudut yang ada di situ. Pertama dari gangguan semut. Harus dalam pemeliharaan atau tiangnya dikasih oli bekas di tiang kemangga. Juga dari asap-asap pembakaran sampah mungkin harus terlalu dekat. Karena ini sangat mengganggu. Bisa nanti si lebah itu keluar dari sarangnya. Lalu pindah. Jadi itu perawatan yang saya lakukan. Setiap seminggu atau dua minggu sekali. Saya cek kotak-kotak itu sudah ada digerumut semut atau tidak. Itu seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!